Dan beralih ke Jayapura, Papua, Senin pagi tim evakuasi dari TNI kembali temukan satu jenazah korban banjir Bondang di kota Sentani. Total korban tewas mencapai 62 jiwa dan proses evakuasi korban akan kembali dilanjutkan pagi ini. Senin pagi tim evakuasi dari TNI kembali temukan satu jasad korban banjir Bondang di tepi sungai Kemiri, distrik Sentani, Jayapura. Personel TNI pun berupaya mengevakuasi jasad yang sebagian tubuhnya tertimbun material longsor. Pencarian korban kembali dilanjutkan. Total korban tewas dalam bencana banjir Bondang mencapai 62 jiwa. Korban yang telah dievakuasi dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Papua untuk diidentifikasi. Kalau titiknya di Jayapura itu ada sekitar 7-8 jisih, namun titik ketiga ini yang menjadi sangat rawan di Simbang, Bayangkara atau di Duyung. Terus kemudian tadi tiga kandang jenayah sudah diserahkan kepada keluarga. Di rumah sakit Bayangkara ini juga beberapa korban luka diantaranya anak-anak masih dirawat intensif. Sejumlah warga yang kehilangan keluarganya masih terus mendatangi rumah sakit Bayangkara. Rifando Naim melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!